Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya teman-teman Kali ini kita masuk ke partiga, masih nge-vlog yaitu memasak air teman-teman Nah, disini harinya hujan teman-teman Wah, bisa kita lihat harinya hujan ya teman-teman Nah, jadi kita tutup lagi pintunya Oke, saya ganjal dengan kayu ini Oke teman-teman, jadi karena harinya hujan, ya saya masak air juga ya teman-teman Nah, seperti ini, wah mantap Ya, jadi kita menunggu airnya mendidih ya teman-teman Nah, disitu sambil kita sorong kayunya juga Kayunya jangan lupa didorong ke depan ya teman-teman Ya, disini ada juga penghembusannya teman-teman Wah, ini berfungsi untuk kita meniup angin teman-teman Wah, seperti itu ya teman-teman Oke Wah, disini Sudah jalan berapa ya teman-teman Sudah jalan sekitar 11 menit teman-teman Nah, sudah jalan sekitar 11 menit ya teman-teman Wah, mantap sekali teman-teman Wah, disini apinya masih menyala teman-teman Oke, kita dorong lagi ke depan Ya, hujannya deras teman-teman Nah, disini hujannya deras Ya, jadi suaranya saya harus keriak ya teman-teman Ya, saya harus keriak Jadi kita tunggu sampai benar-benar mendidih teman-teman Oke, kita perbaiki lagi kayunya ya teman-teman Ya, untuk kayunya kita perbaiki lagi Ya, jadi kayunya kita dorong-dorong lagi teman-teman Ya, kita tambah lagi kayunya ya teman-teman Ya, kita tambah lagi kayunya ya teman-teman Wah, seperti ini teman-teman Wah, seperti ini teman-teman Kita tambah lagi kayunya Oke, teman-teman Oke, teman-teman disini sudah kita tambah Jangan lupa untuk ditiup teman-teman Menggunakan Ya, menggunakan ini teman-teman Oke, disini saya Oke, teman-teman Wah, disini apinya sudah hidup teman-teman Ya, sudah jalan 14 menit ya teman-teman Disini Ya, sudah jalan 14 menit Mungkin sekitar setengah jam apinya akan hidup teman-teman Wah, disini masih Coba kita lihat teman-teman Wah, belum mendidih teman-teman Ya, karena baru 15 menit teman-teman Oke Jadi kita tunggu sampai setengah jam ya teman-teman Wah, jadi apabila setengah jam sudah mendidih Baru kita pindahkan ke termos teman-teman Ya, jadi termos itu Dia berguna untuk menampung air panas teman-teman Ya, mengguna Menampung, berguna untuk menampung air panas Agar Airnya itu tetap panas teman-teman Ya, jadi dia terjaga di dalam termos itu ya teman-teman Nah, jadi kalian yang hobi-hobi-mobi ya teman-teman Ya, jadi seperti ini cara ya teman-teman Pertama kita masak Lalu masa air Lalu dipindahkan ke termos Oke teman-teman Lanjut di part selanjutnya Mantap